Kenapa kerumunan ini harus ditegakkan hukumnya? Saya mau beri contoh sederhana. Ada satu perampokan disertai pemerposaan. Sehingga menyebabkan terbunuhnya satu keluarga. Respon sosial Anda, reaksi Anda terhadap kasus ini pastikan luar biasa. Kasian melihat, berdarah-darah, sadis. Pasti pemberitaannya bisa berseri-seri itu di media. Raja Tega. Tapi coba bandingkan reaksi sosial terhadap misalnya terjadi banjir bandang. Yang menyebabkan satu kampung meninggal dunia. Yang meninggal seratus orang misalnya. Yang ini misalnya perampokan lima orang. Ini meninggal seratus orang. Pandangannya adalah, oh ini bencana alam. Padahal ujungnya sama, sama-sama orang mati. Disini berapa yang mati? Lima. Disini yang mati berapa? Seratus. Disini ada kerusakan lingkungan gak? Gak ada. Disini lingkungan rusak. Ekosistem rusak. Sama dengan kerumunan. Ujungnya sama-sama mati. Disini mati lima. Di kerumunan sampai saat ini udah berapa jumlah korban meninggal dunia COVID-19 DKI Jakarta? Seribu lima ratusan yang meninggal. Ini jumlah yang besar teman-teman. 2.883. Mortality. Angka kematian sekarang di Jakarta. Mortality rate-nya itu sekitar 1,3%. Setiap hari di Jakarta berarti ada yang meninggal dunia. Sebanyak 3 atau 4 orang. Bahkan lebih. Apa yang terjadi? Jadi salah satunya cara adalah menghindari kerumunan. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Yang menjadi temannya COVID-19. Sehingga kembali terjadi kemulahan. Yang dapat menyebabkan korban. Baik keselamatan jiwa. Maupun korban. Visif. Karena sakit. Atau dia mati lima. Jangan setiap. Mungkin teman-teman merasakan. Sudah ada saudaranya. Teman dekatnya. Teman SMA-nya yang meninggal dunia karena COVID-19. Saya barusan saja semalam. Saya punya PIAI. Di Jawa Timur meninggal dunia karena COVID-19. Saya dekat. Sering komunikasi. Salah satu bus muda pengasuk-pengasuk pondok pesantren di Promo Linggu. Di Python. Meninggal dunia karena COVID-19. Baru kemarin. Jakarta ini harus sehat. Itu saya punya visi. Jadi tolong bantu saya teman-teman. Untuk membangun Jakarta yang aman. Dan Jakarta yang sehat. Kalau Jakarta aman. Jakarta sehat. Insya Allah juga bisa kuat. Itu. Supaya prasarat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Biar presiden dan pemerintah fokus menjalankan roda pemerintahan. Untuk membawa kita lebih maju. Untuk menjaga kita. Dan membawa kita keluar dari pandemi COVID-19. Jadi itu. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melakukan tindak pidana-tindak pidana. Yang mengganggu sosial order ini. Pasti kita. Pasti kami tidak. Perangai-perangai seperti ini kan. Tabiat-tabiat seperti ini kan. Sudah lama masyarakat. Minta dihilangkan.